Oke Pak Prisa, kita lanjut ngobrol bareng dengan tamu istimewa saya tentang bagaimana cara kita mengenali, mengatasi, dan memberantas berita bohong atau warta dusta atau hoax. Hoax ini sudah ada bahasa Indonesia nya HOAX ya, tulisannya H-O-A-K-S tapi saya lebih senang memilih warta dusta. Karena kalau sudah bicara dusta, ini bukan lagi cuma soal logika tapi sikisnya. Orang kalau pandai berdusta dan lama-lama kan dusta itu dianggap kebenaran kan? Berkali-kali diulang, diulang, dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Ini ngeri loh. Terus bagaimana tipsnya, caranya agar kita mampu membentengi diri kita secara sistematis ya kan? Karena perang ini nggak bisa dilakukan sendiri. Dari kacamata Mbak Devi sendiri harus seperti apa? Mulainya dari mana? Ya kalau saya meringkasnya menjadi kata sabar. Sabar. S yang pertama adalah selalu menahan diri. Karena ada studinya bahwa kalau Anda paling nggak menahan 10 detik saja diri Anda setiap membaca, itu akan membuat Anda paling tidak terlalu emosional. Karena orang contohnya, sudah judul, wah parah nih judulnya. Bahkan nggak baca, langsung saja. Nah ini beri kesempatan diri Anda untuk tahan diri dulu dengan sabar gitu ya. A-nya adalah amati berita yang masuk. Nah tadi, kalau berita-berita tadi sudah mulai menyentuh emosi kita, entah senang, marah atau apa, itu hati-hati, segera coba cek. A-nya, kemudian adalah B. B itu adalah berani menyatakan kalau ini salah. Nah, kan dalam studinya lagi. Biasanya dalam studi itu minimal ada satu orang saja, yang lain, yang tadinya mau share itu biasanya akan langsung diem. Karena tadi manusia itu kan nggak mau kelihatan jelek. Kalau dia tahu, oh ternyata waks ya. Aduh, gue nggak sempat nyeberit. Nah, itu sangat menolong lah dalam konteks apa kita mau menahan ini tadi. Kemudian S-A-B-A-nya adalah aktif, tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mama Dewi, apa namanya aktif mengupdate pengetahuan. Nah tadi, sering-sering baca tadi. Nah yang R-nya, sabarnya R-nya adalah rancanglah jejak digital Anda yang positif. Jangan sampai kemudian Anda terkenal, karena nanti kan semua tercatat nih, di dunia yang serba, tanda kutip telanjang ini, nggak ada lagi rahasia. Ketahuan, oh ini mah orang cuma follower, tukang nyebar-nyebar, dan sebagainya. Suatu hari Anda tiba-tiba mau jadi bupati, mau jadi apa, nanti di masa datang orang dengan mudah melihat CV Anda, jejak Anda. Nah, itulah kuncinya, sabar. Sabar. Tapi sabar juga pasti, itu kan bagian dari aksi ya. Sabar bukan duduk diam kan, Mbak Dewi kan? Nah, aktivitas rutin yang dilakukan oleh teman-teman Mavindo, yang melibatkan komunitas, atau mungkin menyasar kepada orang-orang yang dianggap punya potensi sebagai jadi produser, produsen berita bohong tadi itu, ada nggak? Oh ada, itu tadi yang kita sebutkan di awal, kalau secara offline kita mengadukan edukasi. Ataupun bekerja sama dengan pihak lain, public campaign misalnya, kemudian... Komunitas mana sih yang dianggap rentan menjadi penyebar berita bohong? Kalau mau jujur adalah kaum saya sendiri, ibu-ibu. Oh, emak-emak maksudnya? Nah, ibu-ibu saja. Ibu-ibu. Jadi, memang, apa namanya, sebenarnya bukan karena ibu-ibu itu adalah jahat atau apa, tidak ya. Tapi karena memang ibu-ibu itu dirancang dari sananya peduli. Kayak misalnya tentang kasus penculikan anak. 12 yang kemarin itu sempat ditahan polisi itu adalah ibu-ibu. Dan motifnya ketika ditanya adalah, mereka itu sebenarnya care. Mereka itu mempunyai kepedulian. Sehingga mereka turut menyebarkannya untuk meminta kepada ibu-ibu lain supaya hati-hati. Sebenarnya tujuannya itu ya, untuk melindungi keluarganya. Menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan. Sehingga mereka nggak usah, yang tadi Mbak Devi bilang susahan 10 detik, belum selesai baca aja, wah ada penculikan, langsung. Nah, akibatnya itu kan berbahaya. Kemarin itu ada temuan kita, berdasarkan berita, ada yang satu orang hampir meninggal dunia itu. Dikeroyok. Kenapa itu? Gara-gara disangka penculik anak. Itu kan berbahaya sekali kan. Terus kemudian ada juga yang sudah sampai meninggal juga gitu. Dan sudah banyak terbukti gitu. Atau juga di Tanjung Balai ya, waktu itu ya, mengenai yang Fihara dibakar gitu kan. Itu karena memang hoax yang ternyata penyebaran tidak ada di situ. Tidak ada di daerah itu. Itu kan menunjukkan luar biasa gitu. Bagaimana efek media sosial terhadap manusia ini gitu loh, di muka bumi ini. Dan kita mungkin pikir, ah ini kan cuma lingkup kita. Ini kan wal-wal gue suka-suka gue dong. Handphone pen gue, dari gue gitu kan. Dia lupa bahwa yang baca itu banyak orang. Dan jejak digital itu kejam bro. Jadi suatu saat itu bagian part of our portfolio loh. Kita tuh lupa kadang kalau kita mau ngelamar kerja pun sekarang, itu jejak digital itu direkam gitu ya. Iya, saya juga kalau lagi jadi tim penerimaan atau seleksi di sebuah kooperasi ya, saya misalnya mau cari seorang public relations kan. Saya minta dia mengisi ininya, akun medsosnya apa. Sebelum dia masuk ruangan interview, saya cek dulu gitu kan. Mau jadi PR tapi mulutnya, tangannya nggak bisa dikontrol, pasti udah lewat ya kan. Mau dia secantik bidah dari ya, harus mewangi sepanjang hari, tapi ya lewat. Nah Mbak Devi, efek jerah harus bentuknya seperti apa? Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan hukumnya, artinya polisi yang terus menyesal itu salah satu cara paling adil ya. Artinya itu bisa menyentuh siapapun. Namun sayangnya ketika polisi sudah menyelesaikan tugasnya, kadang-kadang pengadilan misalnya tidak bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadilan. Atau misalnya ada orang yang sudah jelas-jelas difonis tapi nggak dimasukin penjara. Itu pelajaran buruk sekali untuk publik. Akhirnya mereka merasa, ya Allah santai aja, itu juga nggak apa-apa. Nggak masuk penjara, kok nggak ini. Alah paling ntar juga bebas dan sebagainya. Ini sebuah presiden yang buruk karena akhirnya masyarakat merasa, oh ini bukan persoalan besar. Nah ini yang menurut hemat saya harus... Lampang nanti minta maaf gitu kan, selesai tanah tangan. Terus konferens aja nanti... Nah itu yang menurut hemat saya, kita semua punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa orang-orang yang bersalah itu yang harus dihukum bukan atas nama dendam kita kepada mereka. Tapi mengingatkan orang-orang yang masih lupa atau bahkan tidak tahu, ini Anda akan berhubungan dengan pidana. Ini kan soal law enforcement. Bagaimana atau bentuk pressure apa yang paling tepat tapi tetap bermartabat yang bisa kita berikan sebagai bagian dari masyarakat kepada pemerintah misalnya agar penegakan hukumnya benar-benar? Ya artinya advokasi secara terus menerus melalui media misalnya terus menyoroti lalu kemudian teman-teman seperti Mbak Dewi dan timnya itu harus terus kita dorong dan harus kita dukung. Nah catatannya adalah dalam konteks hal lain, misalnya tadi korporasi. Ketika Anda menolak seseorang kemudian Anda mengatakan bahwa ini faktornya adalah karena kami melihat sejak juta Anda yang buruk, sampaikan. Jadi agar orang itu sadar, oh ini masalah gue dan harapannya dia menyelesaikan itu di masa dalam. Dan dia akan mengatakan minimal ke empat penjuru. Saya selalu bilang itu empat penjuru. Orang di depannya dia, samping kiri kanan dan belakangnya dia, aduh gue ternyata gak diterima nih gara-gara ini. Terus nanti yang sebelah, oh oh dia mulai ngecek ke Google. Namaku kayak apa ya? Nah hal-hal demikian. Oh langsung muncul kata-kata begini, oh enggak itu dibajak handphone gue. Sawah kali dibajak. Nanti udah ada bajak ceker. Iya, iya. Beneran ini bajak. Paling tidak itu bisa dimulai ya? Yes, hal-hal yang pelan, sederhana lagi, nah itu bisa dilakukan. Oke, kita break lagi, kita lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tetap bareng saya dalam DK Show.